selamat menikmati SMP 4 Kristen Salatiga hanya terima 4 orang murid ini berita disampaikan oleh Ermol Jateng yang menyorot tentang keberadaan sepolah Kristen yang berada di tengah kota Salatiga jadi Salatiga itu sebuah kota sebelah selatan di Semarang dan memang wilayahnya termasuk wilayah yang agak sejuk disitu juga ada Universitas Satya Wacana sudah sangat lama karena peninggalan Belanda kalau tidak salah asalnya itu Universitas Kristen gitu dan memang prosent hasil kekristenan yang ada di Salatiga juga cukup tinggi ada sekitar 16% atau berapa begitu dan Katolik itu sekitar 6% jadi totalnya lebih dari 20% jarang sekali penduduk di Indonesia punya prosentase seperti itu kalau di Jawa ya kecuali di wilayah Indonesia bagian timur namun demikian sekalipun jumlah kekristenan yang ada di Jawa Tengah khususnya di Salatiga ini cukup banyak saat ini situasi yang dihadapi oleh SMP 4 Kristen yang ada di tengah-tengah kota itu sangat mengenaskan bagaimana tidak di tahun acara 2021 ini hanya menerima 4 anak didik baru bahkan SMP Kristen 4 Salatiga pernah membawa anak-anak pang saat nongkrong di pinggir jalan untuk diajak sebagai murid ya ini satu bentuk kegigian dari servitas akademika di SMP Kristen 4 itu membawa anak-anak pang saat nongkrong di pinggir jalan untuk dijadikan sebagai murid ya anak-anak pang itu anak-anak yang agak aneh-aneh dalam berdandan ya rambutnya di ke atas begitu kemudian pakai anting-anting laki-lakinya wah pokoknya susah nah kalau anak-anak pang ini kemudian berhasil dimasukkan ke dalam sekolah karena betul-betul sangat langka untuk bisa menjaring menjaring siswa ya sudah selesai hal itu diutarakan sendiri loh ya oleh kepala sekolah SMP Kristen 4 Salatiga Elisabeth Pertiwi ya saat menerima kunjungan anggota DPRD dari fraksi PDIP Salatiga dan memang anggota dari DPRD dari fraksi PDIP Salatiga ini juga terkejut setelah melihat kondisi real sekolah yang ada di Salatiga ini SMP Kristen 4 ini ini menunjukkan pemirsa bahwa di Salatiga pada masa itu memang banyak sekali ada SMP Kristennya itu protestan kalau ini ya bukan katolik ya ada SMP Kristen 1, Kristen 2, Kristen 3, dan Kristen 4 dan saat ini Kristen 4 ini ini habis sesuanya ya hanya 4 orang yang diterima disitu kebayang gak kira-kira apa namanya bahwa dengan dia menerima 4 orang siswa bahkan sampai membawa anak-anak pang yang saat nongkrong di pinggir jalan sebagai murid ini juga sasarannya kok anak-anak pang anak-anak pang itu kan sebetulnya gak gak suka sekolah ngapain diajak sekolah kalau dia masuk ke sekolah mungkin malah siswa yang lain jadi bubar ini yang kayaknya susah dimengerti tapi ini realitas yang memang digambarkan oleh Ermal Jateng itu betul-betul mengenaskan yang terjadi di SMP Kristen itu nanti kita juga kalau ada kesempatan melihat ya SMP-SMP Kristen yang ada di Surakarta tidak jauh dari Salatiga ya kira-kira 80 kilo atau berapa mungkin gak nyampe malah ya itu juga akan situasinya sangat berbeda ya dan alasannya kenapa sih SMP-SMP-4 Kristen ini hanya mendapatkan 4 murid itu dibeberkan oleh Elisabeth Pertiwi merasa bahwa kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada SMP-Kristen 4 Salatiga ya sebetulnya kebijakan pemerintah ya seperti itu ingin memberikan fasilitas yang bagus menambah ruang di SMP negeri dan lain sebagainya memang pekerjaan dari sekolah swasta itu ya sangat berat hari ini ya Katolik juga merasakan dampak yang itu yang tampaknya justru tidak begitu persoalan adalah sekolah-sekolah Islam ya yang saat ini malah kebanjiran murid itu nah di tengah sistem PPDB online semua orang tua akan mengharapkan anak-anak mereka masuk ke sekolah negeri terlebih dahulu ini menurut komentar dari Elisabeth Pertiwi kami berada di pusat kota tapi kami tidak mendapatkan murid itu terjadi tiap tahun bahkan anak-anak yang kami terima dengan kondisi memperhatinkan betapa sedihnya kami ya anak-anak itu diterima dengan kondisi yang memperhatinkan ya dan tampaknya kalau ada orang hanya 4 orang yang diterima masuk ke dalam SMP seperti itu gimana kira-kira psikologi dari siswa itu atau psikologi dari orang tua itu ini sekolah apa kok hanya menerima 4 orang siswa kan begitu dan apakah dia bisa tahan dengan situasi seperti itu mungkin yang terjadi tidak tahan jangan-jangan karena hanya sedikit orangnya kemudian pendidikannya tidak terjaga ya karena overhead ya bagaimanapun overhead itu sangat mempengaruhi keberlanjutan dari siswa itu dan kemungkinan orang tua itu berpikir untuk memindahkan anaknya ke sekolah lain kalau sudah seperti itu apa yang akan terjadi gulung tikah ya tidak bisa bertahan lagi ya paling nanti sekolah Kristen ini sekolah 4 Kristen ini akan merger ya ke sekolah Kristen yang lain nah ketika merger kemudian nyusut lagi merger lagi nyusut lagi dan akhirnya semuanya habis itu sekolah itu nah dan ini ya ketika pihak sekolah mendapatkan kunjungan dari DPRD salah tiga itu yang terjadi pada apa 20 tahun lalu kemudian saat ini ya mereka berharap besar tapi bisakah anggota-anggota DPRD ini memberikan harapan yang diharapkan oleh pihak kekristenan itu apa meningkatkan kualitas sekolah dengan anggaran ya kan ada batasnya juga kecuali kalau anak-anak anggota DPRD itu mau disekolahkan di dari PDIP ya kebanyakan memang PDIP cukup kuat yang ada di salah tiga ini itu dimasukkan semua ke Kristen mau gak itu orang tua dari orang tua dari apa anggota DPRD salah tiga itu menyekolahkan anaknya di sekolah 4 Kristen itu ya kalau kita cek dari foto-foto yang ada tampaknya memang sekolah 4 Kristen itu sekolah Kristen SMP 4 Kristen ini memang sudah relatif tidak memadai gedungnya sudah kurang bagus mungkin memang biaya operasionalnya sangat berat ya karena situasinya itu seperti ini pemirsa ya ketika dulu sekolah-sekolah ini mengalami masa kejayaan mungkin bisa satu sekolah itu tiga tiga kelas atau empat kelas bahkan itu jumlah guru yang direkrut itu banyak nah ketika orang itu kemudian susut orang yang memasukkan ke sekolah mereka tidak bisa dengan segera untuk memecat guru-guru itu ya banyak diantara mereka bertahan dan itu akhirnya betul-betul pengeluaran jauh lebih tinggi daripada pendapatan dan semakin kesini ya orang akan semakin mengalami kesulitan untuk menjaga sekolah itu bertahan ya dan sebetulnya ada rahasia umumnya yang sebetulnya bisa diduga ini problem utamanya bukan kebijakan kebijakan dari pihak pemerintah di dalam mengatur tentang apa ppdb online itu bukan ya tetapi ada perubahan paradigma mindset yang ada di publik itu karena situasi memang hari ini kebangkitan Islam itu ada dimana-mana jadi kalau dulu-dulu orang masih biasa itu nyekolahkan anaknya di Kristen bahkan mungkin nyanyi-nyanyi di gereja itu dibiarkan oleh orang tua Islam zaman dulu karena orang tua Islam zaman dulu itu relatif tidak begitu peduli terhadap pendidikan anaknya tapi ketika gerakan tentang Quranisasi ya ada gerakan Quranisasi mulai dari TPG taman kanak-kanak pendidikan Al-Quran ya kemudian orang tua juga banyak membaca Al-Quran baca terjemahannya ada tafsir dan lain sebagainya mereka pada akhirnya itu sadar orang tua itu sadar bahkan ini ditingkat sampai ke desa-desa itu itu sadar semua ya dan salah satu investasi paling besar dari orang tua itu disadari adalah tentang anak-anaknya sendiri kalau anak-anaknya tidak dididik secara agama dari sejak kecil ya hanya mengandalkan oh ini SMP ini disiplin ya itu pasti dia akan rugi di kemudian hari dan karena itulah kebijakan dari orang tua terhadap anaknya itu lebih baik memasukkan anaknya kepada sekolah-sekolah Islam lebih dahulu bahkan dalam persaingan yang akan datang itu terjadi persaingan antara negeri dengan Islam kemungkinan yang menang itu Islam SMP-SMP Islam sekolah-sekolah dasar Islam semua kelas menengah itu nyaris ya yang orang tuanya muslim itu masuk ke SMP atau SMA Islam lebih dahulu bukan ke SMP atau SMA negeri kelas menengah secara ekonomi dan orang tuanya cukup terdidik itu masukkan anak itu ke negeri bukan ke eh ke SMP atau SMA Islam bukan ke negeri kenapa seperti itu ya karena kesadaran itu tadi kesadaran orang tua bahwa masa depan dia termasuk masa depan dia itu tergantung kepada kesuksesan anak-anaknya itu nah sukses anak ini tidak hanya dinilai apakah besok dia bekerja atau tidak paling tidak tiga kecerdasan itu yang menjadi ukurannya ya IQ-nya memang cerdas dan itu punya peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus emosionalnya juga bagus kecerdasan emosionalnya dan itu akan membentuk satu harmoni kehidupan sosial dalam keluarga hubungan antara anak dan orang tua dan yang paling penting adalah spiritual question atau kecerdasan spiritual ketaatan anak ini kepada Tuhan keagamaan anak ini kepada Tuhan dan kalau orang tua itu muslim betul-betul yang namanya sekolah Kristen sekolah Katolik Hatta punya gedung yang paling mewah itu tidak mungkin dilirik oleh umat Islam kalau orang Islamnya itu berpikirnya normal ya dan karena itu gimana supaya sekolah ini tetap ada ya hanya mengandalkan bahwa sekolah ini sudah proaktif dan membuka diri ya ini tidak cukup orang gak ada yang mau datang walaupun pintu dibuka habis-habis dibuka lebar-lebar maksud saya tapi kalau orang gak datang kan gak datang ya sampai berburu dengan anak-anak pang saja susah gitu loh nah ini indikasi apa pemirsa ya indikasinya ya ya gulung tikar tidak ada yang bisa selamatkan ini ya paling tinggi kalau menjaga gengsi itu ada anak-anak yatim mungkin dari agama Kristen atau agama lain itu di drop untuk disekolahkan sama seperti kasusnya yang terjadi di Jogja tempoh hari itu jadi ketika dia mereka sudah kehilangan murid anak-anak dari yatim tertentu di drop ya setiap hari datang ke mana ke sekolahan pakai bis dan itu tapi itu biayanya mahal dan namanya performa yang tidak jujur itu pada akhirnya akan hanya menyulitkan dan memberatkan dirinya sendiri dan akhirnya tutup yang terjadi di Jogja itu di jalan kali orang ya ini apakah mau menempuh cara seperti itu tidak berat sekali situasinya sangat berat sekali ya apa yang dihadapi oleh SMP 4 ini dugaan saya dan analisis saya SMP 4 ini akan merger dan ketika merger bagaimana dia harus melepaskan tenaga kerja yang sudah ada ya dalam kondisi merugi terus-menerus pun berat ya memecat atau memphk tenaga guru itu juga berat sekali dan itu akan memberikan efek yang jauh lebih mengerikan lagi nanti ketika mereka itu merger dan sistem kesadaran umat Islam itu meningkat dengan baik ya pada akhirnya juga yang akan di merger itu juga merger lagi tidak kuat lagi dan itu akan seperti efek domino yang ada ya ini saya ambil karena apa namanya sekolah yang ada di Salatiga dan kota Salatiga ini sebetulnya adalah di Jawa termasuk basis dari kekristenan itu sendiri ya gereja-gerejanya besar-besar ya ada sekolah Kristen setia wacana ya setia itu artinya setia wacana dalam konteks ini itu diterjemahkan sebagai firman Tuhan setia kepada firman Tuhan kepada kekristenan itu kepada Yesus gitu ya tapi juga tidak bisa cukup banyak menolok ya tapi sekedar untuk digambarkan bahwa mungkin situasi yang akan terjadi di Salatiga akan berubah dengan cepat karena saat ini mu'alaf-mu'alaf baru itu banyak sekali dan tampaknya ketika kesadaran publik itu meningkat dengan baik ya kemudian kecerdasannya itu meningkat kemakmuran juga mulai merata apa yang bisa dipertahankan ketika orang beragama itu betul-betul untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya ketika dia mengalami problem teologi yang akut atau problem nilai-nilai hidup yang akut sementara penggembalanya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti dia akan cenderung untuk mencari alternatif keagamaan yang lain dan Islam di Indonesia termasuk adalah kelompok yang banyak dilirik itu khusus untuk Indonesia kasusnya berbeda dengan negara-negara barat yang stigmatisasinya itu sudah sangat tinggi kalau sudah seperti itu ya mungkin mereka juga akan terjadi gelombang mu'alaf berami-rami seperti kasus yang terjadi di Sulawesi Utara di Papua NTT maupun kantong-kantong kekristianan yang lain jadi memang nasib SMP Kristen 4 salah 3 yang hanya dapat 4 orang murid dan kemungkinan tahun ajaran baru lagi itu juga gitu-gitu juga atau bahkan ketika orang tua itu tahu bahwa SMP 4 Kristen ini hanya dapat 4 murid mereka jangan sendirinya akan memutus ngapain saya harus dahsusah di sana habis sudah bila itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh